Ruang rahasia Ferdi Sambo akhirnya ditemukan, benarkah banyak orang di eksekusi disini? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pernyataan menggegerkan yang sempat terlontar lewat video yang diunggah oleh seorang wanita Yang diduga ART dari keluarga Ferdi Sambo bernama Susi Masih menyimpan tanda tanya besar Publik masih mengira akan kebenaran dari pernyataan yang disampaikan Oleh wanita yang diduga ART Susi dari keluarga Ferdi Sambo Apalagi wanita dalam video itu terlihat mirip dengan ART Susi Yang bekerja untuk keluarga Ferdi Sambo selama ini Sebelumnya dalam video tersebut wanita ini menyebutkan soal keberadaan ruang rahasia di rumah Ferdi Sambo Yang diduga menjadi tempat penyiksaan Brigadir J Tanya itu wanita tersebut juga mengatakan jika sudah banyak laki-laki yang terbunuh di ruangan tersebut Dan dijadikan patung setelah organ tubuhnya diambil Dalam pintu rahasia itu dibuka Di dalamnya ada gua banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh Diambil organ tubuhnya semua Ia dijadikan patung di dalam ucap wanita yang diduga ART Bernama Susi ini Seolah paham betul dengan kondisi dan situasi yang terjadi di rumah Ferdi Sambo Wanita itu bahkan meminta pihak berwenang Untuk membuka ruang rahasia tersebut Agar apa yang disembunyikan terkuat Tolong dibuka itu apa pintu rahasia di belakang rumah Untuk penyiksaan Joshua Itu ada pintu rahasia kuncinya ada di lemari sebelah Tempat Joshua disiksa Ungkap wanita diduga ART keluarga Ferdi Sambo ini Belum juga reda rasa penasaran publik Kurang lebih 3 hari yang lalu Sebuah video lainnya beredar di media sosial TikTok Kali ini video yang diunggah akun TikTok Adjamilana6749 menyebutkan Jika ruang rahasia milik Ferdi Sambo telah ditemukan Video berdurasi 22 detik ini disertai sebuah caption Sudah ditemukan ruangnya Pak Sambo Dalam video itu terlihat sejumlah pria dengan pakaian serba hitam Tengah masuk ke dalam sebuah ruangan terbengkalai Mirip gudang atau tempat penyimpanan rahasia Akan tetapi tidak ada satupun yang mengindikasikan Adanya mayat Yang diduga disimpan disini Seolah-olah ruangan tersebut telah dibersihkan Dan dirapikan sebelumnya Tanya itu bahkan tidak ada percakapan yang terdengar dalam video ini Hanya sebuah musik pilu yang ditautkan sebagai pelengkap video Meskipun begitu tidak sedikit warganet yang menontonnya Karena terbukti video tersebut Telah ditonton sebanyak 5,2 juta kali Beberapa warganet bahkan meninggalkan kolom komentar Yang cukup mengunggah rasa ingin tahu Terkait kebenaran temuan tersebut Orang sebelum dicek dan dirapikan dulu Sambo dalam sel orang kaki tangannya di luar banyak Komentar akun netizen Lalu apakah video tersebut benar-benar valid? Apa betul tanya Brigadir J yang disiksa di ruangan itu? Namun ada juga laki-laki lain yang dieksekusi? Mendapati hal ini Penulis pun melakukan penelusuran Terkait dengan kebenaran dari rekaman video Yang diduga berasal dari ruang rahasia milik Ferdi Sambo Akan tetapi dari hasil penelusuran penulis Gabar yang menyebutkan tentang keberadaan ruang rahasia Ferdi Sambo itu Ternyata adalah bohong atau hoak semata Faktanya pihak kepolisian telah membantah pernyataan Yang menyebutkan soal ruang rahasia Yang diduga jadi tempat penyiksaan Ferdi Sambo tersebut Kadifumas Mabes Polri Irjen Pol D di Prasetyo menegaskan Bahwa informasi tersebut tidak benar Kepada awak media Jenderal Bintang 2 ini mengatakan Bahwa hal tersebut adalah hoaks Bukan sebuah kebenaran Hoaks setelah itu Kan itu sudah disampaikan oleh dokter forensik Ucap Irjen Pol D di Prasetyo Dia juga memastikan bahwa tidak ada yang namanya pintu Menuju ruang rahasia di rumah milik Ferdi Sambo Sebagaimana yang disebutkan dalam video yang viral itu Tidak ada tegas Irjen Pol D di Prasetyo Sampai dengan saat ini terkait akun TikTok EjoMila6749 maupun Jowo ISO15 tersebut Belum diketahui dengan jelas siapa penanggung jawabnya Dan berasal dari mana Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Kedua akun tersebut tidak bisa dijadikan sumber berita yang valid Dan layak untuk dipercaya kebenarannya Karena hoaks seperti ini termasuk dalam jenis false content Yaitu antara isi dengan judul video sebenarnya Tidak memiliki korelasi apapun Ironisnya hingga saat artikel ini dimuat Video tentang temuan ruang rahasia tersebut Telah disukai oleh 171,8 ribu akun pengguna TikTok Dan telah dikomentari oleh 5.184 warganet Pengakuan Susi ART Ferdi Sambo Brigadir C disiksa di ruang rahasia Beredar kabar tentang kesaksian diduga mantan asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Jandrawati Wanita yang bernama Susi itu berkeluar di media sosial Tentang ruang rahasia tempat Brigadir C atau Yosua Nofriansa Yosua Mutabarak Disiksa sebelum ditembak Dari potongan video singkat yang diunggah akun TikTok Ad berita terangga 26 Wanita itu menyebutkan tentang betapa kecinya Ferdi Sambo Tak hanya itu wanita tersebut juga mengungkap beberapa rahasia Sambo Dan juga keluarganya yang disinyalir semua terlibat dalam pembunuhan berencana Terhadap mendiang Brigadir C Potongan video singkat itu diunggah oleh akun TikTok Ad berita terangga 26 yang hingga kini viral dan menghebohkan Waktu Yosua mau ditembak Yosua diikan badannya sama Sambo Di dadah begitu rahasia itu dibuka di dalamnya banyak laki-laki polisi semua yang dimunuh Yang diambil organ tubuhnya semua Dia dijadikan patung di dalam Kata wanita yang diduga mantan ART Sambo Dikutip dari akun TikTok Ad berita terangga 26 Polri yang akan bicara Beliau video viral pernyataan seorang wanita yang diduga mantan asisten rumah tangga Atau ART dari Ferdi Sambo dan Putri Centrawati Wanita bernama Susi itu berkuar di media sosial Membuka rahasia Inspektur Central Polisi Ferdi Sambo Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jendral Lili Prosedio mengatakan Pernyataan wanita tersebut tidak benar alias hoax Anggaklah enggak hoaxlah itu kan sudah disampaikan oleh dokter forensik Kata dia kepada wartawan Dalam kesempatan itu mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut juga menegaskan Soal pintu rahasia di kediaman Irjen Polver di Sambo juga tidaklah benar Kata dia tidak ada pintu rahasia tempat Sambo Niksa Brigadir Nofriya Sayoswa Huta Barat Alias Brigadir J seperti yang diungkap wanita itu Gak ada pintu rahasia kata dia lagi